Halo Sporter, jumpa kembali dengan saya Ian Tambunan Kali ini saya bersama kawan saya nih Nugi asal Asamana Udah lama nih Gi, gak ketemu gimana nih? Biasa ngurusin Olimpik, sekarang prediksi Iya, biasanya gue kan disuruh Preview foto GP bulu kaki sekarang Sepak bola internasional gitu kan Hal yang akhirnya bisa saya perbincangan lagi lah Di tempat kamera ini Oke Gi, jadi Sabtu 20 Oktober pendatang nih Kita bakal ada big match di Premier League ya Antara Chelsea dan Manchester United nih Di Stamford Bridge Lu juga ke siapa nih Gi? Kalo gue pribadi jujur lebih cenderung ke Chelsea sih Karena apa tuh? Karena ada rekor juga yang mereka torekan untuk musim ini kan Chelsea itu jadi 1 dari 3 tim di Premier League yang belum menelan kekalannya Iya betul Bersama Manchester City dan Liverpool Jadi ya jelas lah kenapa gue lebih mendukung Chelsea Kalo misalkan rekor lawatan United ke Stamford Bridge bagus gak Gi Gi? Nah itu juga yang membuat gue tuh mendukung Chelsea Karena didukung oleh rekor pertemuan kedua tim kan ya Jadi Chelsea itu dari ketika menjangu Manchester United ya Dari 4 laga terakhir mereka tuh selalu mendulang kemenangan Nah itu dia dan dari 4 laga itu Kalo gak salah 7 gol ya 7 gol ya 7 gol ya Jadi ya jelas lah secara rekor pertemuan ya kan Pasti ya Chelsea unggul ya Kalo dari bintang klub nih Siapa nih sekarang yang bisa diandalkan Chelsea? Ya itu sebenernya gampang lah ya Kita menyebut pasti sosok bernama Eden Hazard Karena Eden Hazard ini kan juga top score sementara Premier League kan 7 gol ya kan sudah dicetak oleh pemain asal Belgia ini Jadi ya wajar memang kalo dari segala aspek menurut gue sih Memang Chelsea layak untuk diunggulkan Mantap Kalo lu sendiri emang dukung siapa? Ya biar seru nih prediksinya Gini gue jamuin Manchester United nih Emang sih Manchester United sempet Tersiap-siap kayak di Premier League musim ini Bahkan ketika ditahan satu sama sama Wolfram Tentu di Old Trafford Dan juga kalah 1-3 dari WC United di Lander Stadium Tapi gini pertandingan terakhir Ketika menjamu Newcastle United Itu secara superior United bisa menang 3-2 Padahal malam pertama tertinggal 0-2 Jadi kayaknya udah ada tanda-tanda kebangkitan Positif dari pasukan Jusimorinho Tapi emang kira-kira siapa pemain MU yang mungkin bisa memberikan perbedaan lah Untuk pertandingan nanti Nah kalo tadi udah nyebut Ebenaza Manchester United punya penawarannya nih Itu keeper David De Gea Keeper? Kenapa? Karena gini Chelsea pada musim ini di Liga Inggris Baru 2 kali kehilangan poin penuh ya Itu ketika ditahan seri West Ham 0-0 sama Ditahan Liverpool satu sama Dan kedua keeper itu Kerja keras banget ketika lawan Chelsea Lukas Wabiarski Keeper West Ham Itu mesti melakukan 6 penyelamatan Melawan Chelsea Dan Alistair Becker Keeper Liverpool Melakukan 3 penyelamatan Oke Artinya David De Gea nih yang sekarang mesti berjebaku Tapi Penggembar United gak perlu ragu Karena David De Gea udah terbukti ya kemampuannya G Karena musim ini dia udah ngelakuin 25 penyelamatan Dan juga dia juga merupakan keeper Sebagai keeper terbaik premier musim lalu ya Dapat total penyelamatan 115 Dan membantu United mencatatkan 18 clean sheet Jadi gua cukup optimistis nih David De Gea bakal jadi bintang Nah sekarang kita prediksi skornya nih Gi Lo berapa nih Gi Kalo gua skornya gak molek-molek Karena pertemuan sebelumnya di Stafford Bridge Juga MU kalahnya tipis sih 0-1 ya Jadi ya Gua sih prediksi gua kalo sekarang 2-1 untuk Chelsea Mantap Gimana Gua juga gak molek-molek nih Gi Kayaknya Brad kalo United menang di Stafford Bridge Jadi prediksi gua Manchester United satu sama Satu sama Satu sama Oke bola supporter Tadi prediksi dari saya dan juga Nuki Gimana pendapat bola supporter Bisa disampaikan di kolom komentar Oh iya pertandingannya tuh Kapan tuh pertandingannya? Oh iya pertandingannya tuh Sabtu 20 Oktober Jam 18.30 Waktunya Mesebaran Jangan sampai kita tinggal lagi Iya Oke bola supporter Jangan lupa juga untuk like Share dan comment Sama subscribe akun Youtube BolaSemol.com Oke Ki kita berdua pamit ya Sampai jumpa lagi bola supporter